selamat menikmati sebagian komponen sudah hilang ya disini ada tulisan TIP32 sudah tidak ada, TIP31 juga sudah tidak ada dan untuk komponen yang lain mungkin disini A564 kakinya putus karena berkarat ada yang putus, nah ini kaki resistor 100 ohm juga kalau diriak dari sisi belakang PCB nya masih agak lumayan bagus, jadi belum belum seberapa parah ya oke disini akan coba saya perbaiki dan akan saya ganti komponen-komponen yang rusak jadi komponen yang patah kakinya ini juga akan saya ganti dan untuk TIP3132 ini nanti juga akan saya pasang menggunakan BD139 dan 140 bulu oke selamat menikmati 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 oke disini sudah saya bersihkan dan sudah agak mendingan ya selamat menikmati 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 nah ini untuk kabel speaker menggunakan warna biru dan warna kuning untuk yang warna biru adalah dari terbinal sedangkan warna kuning adalah dari GND dari ground atau mungkin dari CT nah ini akan saya coba dan ini bunyinya nanti bagaimana Oh ternyata duduk berarti ini masih ada kerusakan di bagian driver ya jadi ini belum saya cek juga nah coba saya cek di bagian drivernya karena tadi pergantian untuk komponen spare part yang saya ganti itu adalah transistor A564 ini tadi A564 A564 dan juga transistor C945 ya jadi A564-nya menggunakan A733 A733 sedangkan yang D400-nya menggunakan C945 dan untuk BD apa TIP31 dan TIP32 tadi kosong dan itu saya pasang menggunakan BD139 dan BD140 Oke untuk selanjutnya pengecekan yaitu saya cek di bagian dioda jangan lupa saya cek bagian diodanya ya ini ada dioda tinggal satu yang satu sudah jatuh tadi kemana oke diodanya ini masih normal nah untuk dioda yang atas yang di paralel 3 oke itu diodanya shot ya diodanya saat ini yang satu sudah jelas untuk yang tengah karena disini ada 3 dioda yang dirangkai secara paralel untuk yang tengah untuk yang tengah putus untuk yang paling pinggir konslet juga berarti 1, 2, 3 dioda ketiga-tiganya mati untuk dioda saya menggunakan ganti yaitu 4007 selamat menikmati selamat menikmati nah oke ini tadi kerusakannya ada lagi di bagian dioda ya jadi ketiga dioda ini tadi rusak semua yang dua ini sudah konslet yang tengah ini putus sedangkan dioda dua yang di belakang ini jadi aman-aman saja nah ini penggantian dioda yaitu menggunakan dioda in 4007 3 biji nah ini kabel sudah terpasang semua sudah dipastikan bahwasannya solderan aman nah sekarang saatnya untuk dicoba nah alhasil bagaimana wis alhasil bagaimana kita coba kita coba nyalakan ini nanti bunyinya dud atau mungkin bagaimana nah ini sudah normal ya nah jadi input sudah ada nah nah ini sekarang sudah ada input jadi kalau posisi disentuh tangan seperti ini ada bunyi duduk di bagian input berarti power sudah pekerjaan normal ya oke ini sudah bunyi terima kasih bagi yang sudah nyimak jangan lupa klik tombol subscribe like, komen, dan loncengnya salam dari DSA channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.